Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Uhayikum jami'an bitahiyatil islami al-khalidah. Watahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para muadib muadiba, sahabat semuanya, para pecinta adab, para pejuang adab yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul adalah untuk satu tujuan, tegaknya peradaban. Peradaban muncul jika lahir generasi beradab yang banyak. Generasi beradab lahir karena munculnya institusi-institusi pendidikan yang fokus pada keadaban. Dan tegaknya institusi pendidikan beradab itu sejatinya adalah karena tegaknya visi dari sebuah perjuangan. Dan yang menegakkan visi perjuangan itu adalah para muadib dan muadiba. Dan apa yang telah kita lakukan bersama hari ini dalam bentuk amal jama'i adalah sebuah ikhtiar kita untuk semoga disaksikan Allah sebagai satu amal unggulan kita dan kita beramal jama'i. Namun begitu tadi malam atau hari ini, kita kehilangan salah satu pejuang kita. Ya ini Uqtuna Al-Karimah Dwi Mar'atul Salihah. Anak kedua kalau kelihatan namanya, Mar'atul Salihah adalah wanita yang salihah. Tentu saja kematian adalah sebuah kepastian. Kematian dalam kelelahan memperjuangkan agama Allah tentu adalah sebuah kemuliaan. Karena itu khusus pada malam hari ini, kita konsolidasikan iman adab kita seluruhnya para muadib dengan zikrul maut, dengan juga mengambil pelajaran besar dari kehidupan beliau dan bagaimana akhir kehidupan beliau. Dan tentunya yang membersamai beliau sejak awal dan membersamai beliau di akhirnya, ya ini Alhamdulillah Kepala Sekolah Saim Lampung, Ustaz Zadewi Sartikanur. Kita akan mendoakan beliau, tapi sebelum itu mari kita dengarkan kisah beliau. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil bagi saya pribadi dan kita semuanya. Karena itu, kepada Ustaz Zadewi Sartikanur, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyya'i wal murisalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu ala ila illallah wa ashadu anna muhammad wa rasulullah. Allah masolli ala muhammad wa ala ala muhammad. Ustaz Widow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Rini. Yang saya hormati, teman-teman dari Yayasan Cahaya Generasi Peradaban Bandar Lampung. Yang saya hormati, para muadib dan muadibah, baik dari Lampung, dari Depok, dari Bekasi, yang saya cintaikan Allah. Para wali murid Sa'im Bandar Lampung, yang pada kesempatan hari ini ikut bersama-sama dalam doa bersama untuk Ustazah Dwi Baratul Solihah yang saya cintaikan Allah. izinkan saya untuk memberikan kesaksian ya. Semoga insya Allah saya kuat untuk tidak menangis ya, karena tangis saya itu sudah keluar dari Jumat sore. Dan pertama, saya mohon maaf kepada Ustaz Widow. Pada malam hari ini saya tidak bisa memakai laptop, jadi nggak bisa pakai background. Karena laptop saya tinggal di sekolah. Hari ini saya cukup kacau ya. Cukup kacau, cukup berduka, sehingga melihat sisi-sisi sekolah itu adalah saya ingat Ustazah Dwi. Saya nggak sampai lupa kalau itu adalah hari Senin dan malamnya bakal kiam gitu. Sehingga laptop saya tinggalkan di sekolah. Yang pertama, saya mengenal Ustazah Dwi Baratul Solihah itu dari tahun 2020 ya. 2020 pada saat beliau melamar Sekolah Adap Nisan Mulia Bandar Lampung. Tetapi kodorullah pada tahun tersebut beliau belum bisa ikut aktif sebagai Muad Dibah Sa'im karena masih terikat kontrak di musrif Yayasan Darul Hikmah. Kemudian pada tahun ajaran baru di tahun 2020 tersebut juga, beliau alhamdulillah sudah bisa ikut aktif menjadi guru resmi Sekolah Adap Nisan Mulia Bandar Lampung. Di awal-awal perkenalan beliau mengatakan bahwa menyampaikan ke anak pribadi bahwa beliau sangat sevisi dan semisi dengan apa-apa yang menjadi konsep Sekolah Adap Nisan Mulia. Maka beliau sangat tertarik untuk gabung. Dalam perjalanan di awal, beliau mengatakan bahwa beliau itu ada sakit. Ada sakit di kepalanya, memang sudah dipasang selang karena sempat hidrosepalus. Sehingga beliau itu sangat berazam, ingin menghabiskan waktunya untuk dakwah Quran dan dakwah di Sekolah Adap. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa perjalanan beliau dari rumah ke Sekolah Adap Nisan Mulia yang sekarang di Wai Halimperawai itu sekitar 28 km. Dan rata tidak pernah telat. Kalaupun telat itu terlambat 5 menit atau maksimal 7 menit atau 10 menit. Sehingga memang beliau itu berangkat itu sekitar jam 5 lewat seperempat atau 5.15 ya sudah berangkat dari sekolah dengan ngebut. Barangkali para ayah bunda dan teman-teman yang ikut Kak Ziah kemarin tahu persis ya bagaimana medan ke tempat dia itu cukup jauh. Memang bukan medan yang mulus untuk kesana. Tapi karena itikat yang luar biasa dan azam yang luar biasa untuk membersamai perkembangan Saim ini tidak ada keluh kesah sama sekali di beliau. Tidak ada keluh kesah sama sekali. Saim Manalampung pernah mengalami ujian yang cukup berat ya di tahun 2021 Februari. Tapi Alhamdulillah beliau sampai menyatakan ke Anah bahwa Umi saya ingin menggerasamai Saim sekuat yang saya bisa. Sekuat yang saya bisa. Dan terbukti. Hari-hari beliau adalah hari-hari penuh semangat. Hari-hari beliau itu hari-hari penuh ceria. Bahkan kalau sampai di sekolah saya menyambut anak-anak dan muadib di depan pintu itu beliau sering bilang gini yang terakhir ya terakhir hari Jumat beliau gini bilang begini. Umi saya ini kayak orang gila ya gitu. Nah kenapa Ustaz Zadwi kok kayak orang gila. 30 menit saya bisa tempuh ke sini. Tidak tahu saya sampai kayak mana di perjalanan kata beliau. Kok bisa 30 menit sampai. Dan bagi saya beliau memang biasa guyon, biasa becanda gitu ya. sehingga hari-hari ceria beliau itu memang menghiasi sekolah adab insan mulia. Bahkan di kami ketawarannya itu biasa gitu. Misalnya di waktu jam kudapan gitu. Beliau selalu semangat. Apapun makanan yang ada itu nggak pernah ditolak. Ini apa gitu. Apapun makanannya selalu dimakan dengan lahat gitu ya. Itu menunjukkan ketawaduan beliau. Kemudian hari-hari pengadaban itu hampir tidak ada tugas-tugas yang terwengkalai. Semua tugas-tugas dilaksanakan dengan tepat waktu dan dengan maksimal. Walaupun perlu saya sampaikan bahwa beliau itu full waktunya habis. Satu hari itu full habis. Dari jam lima lewat seperempat kemudian kadang sampai jam dua di Saim. Kemudian istirahat sebentar Asar. Pulang Mbak Da Asar itu kadang beliau yang belajar Quran. Kadang juga beliau yang mengisi majelis Quran. Hari-hari penuh seperti itu. Sampai maghrib baru sampai di rumahnya. Kemudian Mbak Da Isya membersamai santri-santri di kampungnya untuk belajar ngaji. Itu kira-kira sampai jam sembilan atau jam sepuluh malam. Jam sepuluh malam sampai jam dua belas itu beliau sibuk mengerjakan tugas sekolah kadang-kadang kemudian murojaah. Sehingga kalau jam sebelas malam kadang-kadang masih online dan masih setia dengan tugas-tugasnya. Bahkan malam hari itu karena khawatir kesiangan di pagi hari beliau mempersiapkan makanan untuk besoknya. Walaupun beliau sendiri tidak makan di pagi hari itu tidak memakan apa yang beliau masak. Karena di rumahnya itu bapaknya sendirian sebelum kalau baru sebulan ini bapaknya menikah lagi. Jadi selama ini memang bapaknya sama adik bungsunya dan di samping rumahnya itu ada dua embahnya yang itu tanggung jawab beliau untuk masak di pagi hari. Jadi bisa kita bayangkan bahwa bisa jadi beliau itu cuma tidur dua jam atau tiga jam dalam satu hari. Bangun jam empat atau jam setengah empat bersiap-siap untuk sholat kemudian sholat subuh zikir dan merangkat lagi. Satu yang sering beliau sampaikan ke kami adalah bahwa saya ini enggak pernah sakit lomi bahkan yang terakhir beliau bilang begini aku pengen sesekali sakit sehingga bisa izin enggak sekolah dan itu rupanya memang Allah izinkan untuk selamanya enggak sekolah lagi. Yang menjadi catatan tersedih adalah akhir-akhir hayat beliau maksudnya sedih di kami karena itu adalah cukup memberikan kesan yang betul-betul menunjukkan beliau orang yang takwa orang sholih dan orang baik pada hari Jumat itu tidak ada tanda-tanda di kami yang bisa kami baca bahwa beliau akan pergi hari Jumat itu adalah puncak tema di Saimanan Lampung kami mengadakan market day dan hari guru peringatan hari guru karena memang Saimanan Lampung masih sedikit muridnya maka market day itu diikuti oleh semua murid yang seharusnya diikuti oleh kelas 4 tapi biar seru sekaligus peringatan hari guru kami mengadakan di hari Jumat Ustazah Dwi yang secara seni kurang tetapi di hari Jumat itu sampai bilang begini enggak bagus enggak cantik kalau kurang hias-hiasannya selama ini beliau cuek dalam hal itu beliau biasa fokus di mengajar kemudian yang penting-penting untuk yang seni-seni kayak keindahan menghias ruangan itu beliau biasanya cuma ikut-ikut saja di hari Jumat itu sampai bilang Umi saya mau ke pasar beli apa yang bisa kita hias untuk gedung ini makanya waktu itu pagi itu beliau bersama Ustazah Stiana ke pasar beli hiasan untuk peringatan hari guru dan market day itu pada saat market day biasa kami biasa membeli makanan anak-anak dan beliau itu sangat mempersiapkan betul hadiah untuk adik busunya tapi beliau bilang ke anak ada duit enggak untuk apa beliau biasa begitu dengan manja ada duit enggak selalu anak tanya buat apa dan seringnya anak berikan karena memang anak tahu beliau sangat butuh untuk beliin jis karena nama adik beliau yang busu itu jis dan kami saksikan bahwa memang hampir semua dagangan anak-anak beliau beli beliau beli untuk adik tersayangnya kemudian kami selesai market day itu di jam pukul 10 kami siang itu makan nasi kebuli sebagai hadiah peringatan hari guru seperti itu kami makan bersama saya kemudian Ustazah Nuri Ustazah Setiana kemudian ada Ustaz Yazid sebagai admin baru kami makan bersama dan biasa ngobrol kemudian cerita-cerita indah dan beliau kan sangat insecure kalau bicara masalah nikah pokoknya heboh kalau nikah sampai kami beliau menetapkan tanggal saya pengen nikah di tanggal cantik tanggal 2 bulan 3 tahun 2023 dan IONya itu adalah murid-murid Saim bersama Muad Dibah bahkan ada rencana bahwa nanti kalau beliau menikah ada khataman dulu sebelum menikah petugasnya itu nanti yang khataman adalah Ustaz Humaydi kemudian MC adalah para Muad Dibah atau Muad Dibah yang tilawah nanti adalah murid-murid Saim yang hibur itu yang hiburannya itu adalah murid-murid Saim sampai seperti itu pembicaraan sebelum-sebelumnya nah karena memang di hari Jumat itu tidak ada rapat untuk presentasi RPP karena memang kita akan review soal-soal memang sudah beliau siapkan saya cuma menanyakan gimana kesiapan untuk review di pekan depan dan beliau menyiapkan semuanya semuanya sudah disiapkan materi untuk pekan review itu sudah dituntaskan oleh beliau kecuali matematika memang beliau bilang di waktu kami makan itu matematika tidak bisa karena itu ada porogapitnya kemudian ada soal matematika yang ada kuadrat-kuadratnya susah untuk anak ngetik ke beliau dan Ustazah Setiana saat itu menyanggupi bahwa Ustazah Setiana akan menyelesaikan membantu menyelesaikan soal matematika dan beliau nge-print semua bahan untuk review itu di-print diselesaikan di hari Jumat itu kemudian beresan yang biasanya loker beliau itu berantakan disitu ada gelas beliau ada juga kotak pensil ada segala macam yang tersusun tidak rapih dan siang itu dirapihkan karena sampai bilang Ustazah Dwi tumben beresan ya mi gak enak ngeliatnya jadi loker beliau itu sangat rapih hari ini semua file itu disusun sangat rapih dan termasuk bahan review itu sudah diserahkan ke anak dan untuk murid-murid sudah disusun sangat rapih kemudian di jam 2 jam 2 itu beliau bersama Ustazah Setiana itu istirahat di ruang guru anak istirahat di ruang sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada kemudian Asar anak ke ruang guru lagi betulnya memang kalau guru-guru yang lain sudah pulang Ustazah Nuri sudah pulang kemudian Ustazah Sam sama Ustazah Seli gak masuk jadi tinggallah Ustazah Setiana sama Ustazah Dwi Almarhumah di ruangan tersebut pas Asar anak nengok mereka berdua karena sebelumnya itu ada peyek di ruangan anak tanya Ustazah Dwi mana ya peyek kita kemarin gak tahu ya Mi padahal enak kalau kita makan biasa obrolannya kami terkait makanan itu semua enak kalau di Saim kebetulan sholat Asar beliau sholat Asar Ustazah Seli juga sholat Asar anak masih di ruangan beliau pulang jam 4 sekitar jam 4 karena Ustazah Seli mengajar TPQ beliau mengajar tahsin ibu-ibu DPC Labuan Ratu nah sementara anak sendiri pulang jam 16.30 dari Saim beliau mengajar tahsin ke ibu-ibu anak pulang ke rumah anak baru lepas jilbab karena memang sangat penat sangat lelah anak niatnya meminum kopi radix dulu sambil istirahat sejenak sebelum mandi sore baru lepas jilbab baru gantung di hangar anak dapat telepon dari ibu-ibu peserta tahsin tersebut meminta Mbak Dewi bisa ke tempat Bu Irma enggak namanya Bu Lidia anak pikir karena Ustazah Dewi enggak nyampe jadi anak mau menggantikan mengajar tahsinnya ada apa Lidia terus Ibu Lidia bilang begini Ustazah Dewi ini sakit kepala Mbak tiba-tiba sakit kepala dan sakit kepalanya parah Mbak Dewi bisa kesini enggak akhirnya dalam waktu anak bilang iya saya pakai jilbab dulu insya Allah langsung kesana cepat-cepat pakai jilbab diantar suami ngebut biar cepat pakai motor ke tempatnya tahsin itu anak kesana pas anak nyampe memang beliau sudah sakit kepala parah sudah Umi sakit murid banget aku belum pengen mati aku kan mau tugasnya banyak murid-murid aku kayak mana tugas porogapit aku belum selesai murid di santri di kampung kayak mana pokoknya aku belum pengen mati segala macam anak hibur anak peluk kemudian anak hibur Ustazah Dewi harus kuat harus kuat kita berobat enggak aku enggak mau ke rumah sakit enggak ada duit bapakku enggak ada duit sudah Ustazah sekarang Umi bawa ke rumah sakit kita berangkat sekarang anak telpon suami suami kebetulan lagi di luar enggak bisa nganter jadi anak telpon adik anak jadi adik anak baru pulang dari sekolah juga anak minta tolong langsung ke lokasi tempat ibu-ibu belajar tahsin jadi Alhamdulillah bisa cepat anak ambil langkah cepat dibawa ke rumah sakit namanya rumah sakit Advent jadi saya adik anak yang nyupir kemudian ibu Lydia peserta tahsin tadi dan Ustazah ada duit di mobil sampai kira-kira setengah kilo dari rumah belajar tahsin tersebut beliau bilang gini Umi aku pengen muntah karena bilang yaudah enggak apa-apa muntah aja di mobil tapi kan beliau masih enggak mau akhirnya karena enggak ada plastik juga di mobil karena kemudian kami tetap berlanjut di perjalanan anak berhenti sebentar minta di tukang dugang anak minta plastik dan setelah ada plastik itu beliau muntah muntah cukup banyak dan memang aroma cukup sangat kuat aroma muntahnya sampai Anda sendiri muntah di mobil itu karena aromanya terus tapi itu muntah masih normal masih makanan-makanan memang dimakan pada hari itu kemudian sampai di rumah sakit beliau bilang ini lemes banget lemes banget Ustazah harus kuat harus kuat Anda langsung masuk IGD minta petugas untuk jemput karena memang sudah enggak bisa jalan lagi enggak ada tenaga lagi oleh petugas masuklah kami di ruang IGD Anda langsung laporan ke tim medis ke petugas yang terkait dengan Ustazah Dwi Anda sampaikan bahwa ada rekam medisnya bahwa sempat operasi kepala di sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu maka rumah sakit menolak dalam kondisi sudah pingsan enggak ada daya ada riwayat seperti itu rumah sakit nolak disarankan ke rumah sakit umum akhirnya kami ngebut lagi ke rumah sakit umum itu kondisi maghrib jadi kami berangkat dari rumahnya tempat Tahsin itu kira-kira jam 5 kira-kira jam 5 sampai rumah sakit Advent namanya itu kira-kira memang karena prosesnya cukup lama kami harus turun dulu dari lantai 2 di rumah Tahsin itu kemudian mak-mak semuanya kemudian sampai rumah sakit yang pertama itu kira-kira jam 6 kurang 1.4 dan kondisi beliau sudah pingsan sudah enggak ada tenaga sama sekali dan enggak bisa ngomong sama sekali kemudian sampai di rumah sakit umum itu sekitar jam 6 lewat 20 6 lewat 20 18.20 saya langsung ke IGD laporan ke teman-teman petugasnya itu ke tim medisnya kemudian langsung ditangani langsung diinpus langsung diperiksa segala macam sekitar pukul 7 pukul 7 itu semua pemeriksaan sudah berjalan sudah diinpus sudah cek darah segala macam sudah pasang kapeter segala macam dan izin karena memang anak langsung ambil tindak apa keputusan langsung itu harus cepat tim medis bilang bahwa ini harus masuk makanan lewat hidung karena lewat infus enggak bisa masuk lagi karena telpon mbaknya yang di Jakarta yang kebetulan dokter juga dan mbaknya menyetujui bahwa itu boleh dilaksanakan mbak Daisha beliau muntah darah tepat di pangkuan anak karena memang anak diminta dokter itu harus stand by menjaga beliau beliau muntah darah muntah darah dan lumayan banyak lumayan banyak anak tanya ke tim medisnya ini kenapa kok bisa muntah darah ada apa apakah lambungnya bermasalah atau apa terus namanya tim medis dengan smooth sangat halus menyampaikan bahwa kita belum bisa menjawab karena belum ada CT scan-nya belum ada dan hasil cek darah juga belum ada ibu bersabar sudah saya bersabar menunggu hasil malam itu dilaksanakan CT scan dan hasil CT scan itu ada pendarahan di kepala pendarahan di kepala dan mungkin dokter itu sudah memprediksi kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada usaha Zadui sehingga tidak masuk ruang ICU tidak masuk ruang ICU masih di IGD maka pada hari Sabtu itu dalam kondisi sudah koma pada hari Sabtu setelah semuanya jelas ada pendarahan kondisi memang sudah berat masuklah di ruang perawatan masuk di ruang ICU dan dirawat biasa tapi memang obat-obatnya yang diberikan dokter itu adalah obat peredam nyeri dan mengurangi pendarahan di kepala dan itu sebenarnya memang sudah koma dalam tanda itu sudah koma kebetulan perawat di ruang pip itu adalah tetangga kami di depan rumah di komplek kami ini dan anak sempat konsul gimana sebenarnya kondisi ini gimana saya sebagai pribadi nanya seperti apa perawat yang di ruang pip itu bilang ke saya bahwa ini tidak boleh ditinggal lagi kondisi tidak boleh ditinggal kalau bisa dijaga terus walaupun ini memang tidak bisa masuk di ruang ICU kata beliau karena memang banyak pertimbangan di malam ahad itu saya berjaga sampai sekitar jam satu setengah dua karena memang saya sudah demam juga sudah sangat sakit kepala karena memang sudah dua malam tidak tidur jadi saya meminta untuk pulang dulu saya pulang sama adik saya yang perempuan saya pulang kemudian saya menyampaikan ke mbaknya bahwa duit tidak bisa ditinggal akhirnya saya pulang dan besoknya besok pagi sekitar jam 6.30 saya dapat WA dari mbaknya bahwa Umi minta tolong kesini sekarang kondisi kondisi duit sudah menurun kesadarannya menurun saya cepat-cepat kebetulan karena hari itu adalah hari ahad ada acara PKS menyapa jadi saya ke DPW dulu kemudian dari DPW itu ngebut naik motor ke rumah sakit dan setelah sampai di rumah sakit sempat ketemu sebentar dan beliau lepas mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perjalanan Usazah Dwi yang jelas hari-hari beliau adalah hari-hari bersama Al-Quran dan hari-hari beliau habis untuk umat ini jiwanya tenaganya harta yang beliau miliki itu habis untuk umat ini sampai beliau tidak lagi memperdulikan apa rasa yang beliau rasakan saat itu dan Masya Allah beliau pergi di saat hari guru di saat kebiasaan baik mengajarkan Al-Quran dan semua bersaksi kami bersaksi bahwa beliau adalah muadib terbaik yang Saim miliki saat ini Allah Al-Hambisawab mungkin itu Usad Wido dan teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan Usazah Dwi kita berdoa semoga kita bisa ambil hikmah pelajaran dari beliau bahwa 28 km itu ditembus di subuh buta menjadikan kita malu jika kita terlambat ke Saim dengan berbagai alasan yang kita buat Allah Al-Hambisawab Izzakillah Khairan Ustazah Dewi Sartikanur atas kesaksiannya Masya Allah Tabarakallah kita mendapatkan sahabat seperjuangan yang luar biasa yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk diri kita pertama bahwa di tengah penyakit yang beliau telah ketahui bersama selang yang ada di kepalanya ternyata beliau mampu menghadirkan perjuangan yang ihsan yang ekselen yang terbaik untuk Allah subuh wata'ala bersama cita-cita beliau yang selalu disibukkan dengan Al-Quran mulai dari jam 5 pagi dan saya tambahkan mungkin dari penjelasan Bu Ustazah Dewi bahwa beliau sempat tidak bergerak sama sekali sampai kemudian Ustazah membacakan surat Al-Baqarah surat Ara'at dan surat Yasin kemudian mentalkinkan dan pada saat itu ternyata tangan beliau bergerak menggenggam tangan Ustazah setelah sebelumnya tidak bergerak menandakan ada respon dari beliau atas hal ini dan mudah-mudahan kita doakan beliau wafat dalam kondisi Husnul Khotimah sebelum kita berdoa bersama saya mintakan kepada Ustaz Muhammad Khumaidi untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata kepada Ustaz Khumaidi waktu yang tempat dipersilahkan Baik Ustaz Khumaidi sepertinya sedang apakah hadir Ustaz Khumaidi tadi sudah hadir baik sebagai perwakilan dari Yayasan mungkin Ustaz Almasururi dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Nahmadu wanastainu wanawudzubilanin sururi ampusina wamin saya ati amalina mayahdilafala mudilalah wamailudafala hadialah yang saya hormati Ustaz Widow Supraha selaku pembina Saim Pusat dan sebersama seluruh jajarannya dan yang saya hormati teman-teman Yayasan berikut kepala sekolah dan para muadib dan muadibah yang mungkin masih berkabung atas meninggalnya meninggalnya Ustazah Dwi Ustazah beberapa hari ini artinya ketawaduannya kesederhanaannya dan sikap polosnya yang mungkin kadang-kadang Anas Horoti itu baik untuk dicontoh untuk para muadib dan muadibah mohon maaf suaranya agak bergetar karena memang kalau mengat beliau itu Masya Allah jadi seperti itu jadi Anam wakili teman-teman Yayasan dan wakili elemen Saim di Bandar Lampung yang mengucapkan ya biarlah semua kawai yang sebesar-besarnya dan mari kita haturkan doa yang seikhlas-ikhlasnya untuk beliau mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh Allah mengharuniakan kepada kita semua jalan terbaik yang seperti Allah berikan kepada almarhumah seperti itu jadi mudah-mudahan kita banyak berdoa Allah memberikan kita jalan lapang seperti jalannya beliau untuk kembali kepadanya mungkin seperti itu Ustaz mohon maaf karena gak bisa berkata banyak karena rasa kagumana kepada almarhumah mungkin seperti itu Ustaz mudah-mudahan beliau diberikan ke tempat yang terbaik di sisinya dan mudah-mudahan juga semua mendapat bisa mengambil ibrah dari perjalanan yang beliau sampai beliau dipanggil pada di sisi amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh seluruh pengurus berjualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik berjualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan beliau punya nadar ternyata setahun yang lalu di kepalanya dan nadarnya adalah kalau nanti sembuh saya akan menghafal Quran nah itulah yang menjadi kalimat yang saya ingat 7 tahun yang lalu dan benar ketika beliau menjadi santri tidak butuh waktu lama hanya setahun kurang lebih beliau menyelesaikan hafalan Qurannya walaupun sebelumnya masih kurangkali tidak sebaik santri yang lain yang pernah menghafal tapi semangat setia beliau yang tidak kenal waktu selalu mengatuk pintu rumah saya kemudian menyelesaikan hafalan hafalannya sampai akhirnya setiap bulan beliau beraja'ah setelah 30 just harus dan itulah hasil setia beliau dan akhirnya tidak sampai di situ ternyata di banyak majelis-majelis ilmu beliau juga belajar di sebuah tulisan dimana ada pelaku-pelaku berjalan beliau belajar dan itu yang membuat beliau adalah salah satu yang saya sebut dan berjuang berjalan dari nol sampai akhirnya menyelesaikan hafalannya kemudian menjadi di lingkungannya bagi ratusan anak-anak dan tua selalu merindukan kehadiran beliau ketika beliau selepas mengajar di malam hari di masjid di rumah beliau sendiri dan ternyata berkembang cintanya dengan Al-Quran beliau bentuk komunitas forum generasi Qur'ani yang anggotanya mungkin kurang lebih atau dekat 200-300 mungkin bahkan sudah ada yang hanya saya dengar-dengar dari Asia dari luar daerah berkat inisiasi kadangkali pikiran-pikiran tentang Qur'an yang ada di jiwa beliau dan ketelah yang disampaikan Bu Dewi kita akan menonton di video ketika dalam majlis bersama Qur'an dan bagian dari keindahan yang semua orang merindukan sebagaimana Uthman yang telah mengakhiri hidupnya bersama Qur'an itu kita semuanya punya keinginan yang sama kita hadir untuk sama-sama memperjuangkan nilai-nilai ini dan saya sampaikan Bajah Dwi adalah hantri saya barangkali yang paling semangat ketika Qur'an beliau selalu merindukan kautis-kautis tentang Qur'an selalu saya diingatkan bahkan ketika saya lemah Ustaz kami pengen kautis lagi kalau saya sendiri dalam kondisi sedang lelah santri pengen mendengar itu tidak sekali dua kali selalu saya dikejar-kejar begitulah yang tadi disampaikan luku padanya dipegas kalau dia tidak suka dipunya integritas integritasnya luar biasa itu yang saya bisa rekam dari perjalanan selama tahun sama video demikian saksian luar biasa dari sahabat kita jangan kita katakan beliau ini telah mati sejatinya beliau hidup ruh beliau hidup dan mudah-mudahan ruh beliau menanti akhir zaman ini dengan kebahagiaan dengan kenikmatan di alam kubur dan marilah kita bersabar mudah-mudahan kita semuanya dapat berkumpul kelak di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala mari kita doakan untuk keberkahan beliau turunnya rahmat Allah atas beliau dilapangkan kuburnya dan diampungi seluruh dosa-dosanya ala hathih niya wa kulli niya saliha al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir wajim bismillahi r-rohman r-rohim alhamdulillahi rabbil alameen ar-rohman r-rohim maliki yawm d-deen iya ka na'budu wa iya ka nasta'een ihdina siraat al-mustakim siraat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-makdub alayhim walad do amin ya Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma gfir lana wal walidina walil walil mu'minina yawma yakum al-hisaab Allahumma rabbana gfir lana walikhwanina al-lazina sabakuna bil iman wala 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 tajjal fi kulubina ghillan lil-lazina amanu rabbana inneka rauf rrahim allahum allahumma gfir laha war ruham ha wa wafi ha wafu anha wa akrim nuzul ha wawas si' mad khal ha wazil ha bil ma iwath salji wal barad wana piha min al-kha ya kama yunak al-thawb al-ab-yad min al-danas wa abdilha dara khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adakhilna al-jannah wa adakhilha al-jannah wa aizha min al-azab al-qabri wa al-azab al-na allahum magfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sahirina wa kabirina wa zakirina wa unzana allahumma man ahiyyitahu min na fa ahiyyih ala al-islam wa man tawafaytahu minna fa tawafahu ala al-iman allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahuhu allahumma inna uhtuna dui marat saliha fi zimmatik faqihaa fitnata al-qabri wa azab an-nar wa anta wa anta wa anta ahlul wa faa'i wal-haq fa gfir laha waraham ha innaka anta al-ghafoor raheem allahumma abduka wa abnu ammatik ihtaj ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabihaa fa in kana muhsinatan fazid fi ihsan ihya wa in kana musiyatan fatajawaz anha allahumma inna nas'aluk ridaaka wal-jannah wa na'udu bika min sakhatika wal-nar allahumma inna nas'aluk salamatan fi d-din wal-afiyatan fi l-jesad wa ziyadatan fi l-ilm wa barakat fi rizq watawba tan qabla l-mawd wa rahmatan inda l-mawd wa maghfira ta ba'da l-mawd allahumma haewin alayna fi saka rata l-mawd wal-najaata min l-narr wal-afwa ind al-hisab rap b-na atina fi d-du'nyya khasana wa fi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah